Anda menyaksikan headline news, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan beras premium sebanyak 15 juta kilogram ke Rital Modern di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pendistribusian ini untuk mengatasi kelangkaan beras premium. Pelepasan distribusi beras premium berlangsung pada Rabu pagi di Rice Plant Cipinang, Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Dan disaksikan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rital Indonesia, Roy Nikolas Mande, dan Direktur Utama Food Station, Pamri Hadi Wiraryo. Heru Budi Hartono mengatakan pendistribusian 15 juta kilogram akan dilakukan secara bertahap hingga Ramadan, terutama untuk stok di hari besar. Stok beras di Food Station menurut Heru Budi Hartono mencapai 49 ribu ton yang mampu memenuhi pasar di sekitar Jabodetabek. Heru Budi Hartono menambahkan masyarakat di DKI Jakarta tidak perlu khawatir dengan ketersediaan beras dan mengimbau agar masyarakat bijak dalam membeli beras premium di Rital Modern agar tidak terjadi kepanikan. Sementara itu untuk harga jual per kilogram sesuai dengan harga eceran tertinggi sebesar 13.900 rupiah. Kita lepas 15 juta kilo dan stok di Food Station dan Cipinang itu ada 46.049 ton. Jadi cukup 49 ribu ton. 30 ribu aja udah oke? Ya, sebenarnya 30 ribu itu stok sudah cukup, maka kalau stoknya 49 ribu ton di Cipinang cukup untuk memenuhi pasar sekitar Jabodetabek ya. Jabodetabek dan mungkin tadi ada ke Balaraja dan lain-lain. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kita jamin stok beras. Kira-kira ini stok cukup untuk berapa lama Pak? Ya, seterusnya. Jadi stok itu untuk di Jakarta itu tentunya ada safety stok, namanya safety stok itu kurang lebih 30 ribu sampai 40 ribu. Dinaikkan oleh Food Station 40 ribu. Safety stok yang ada di Jakarta itu 30 ribu. Aman untuk selamanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.